Halo pecinta BTTH di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan yang telah terdesak melawan Bing Junzi untung saja Sun Er datang membawa dua elit Dojun, Xiaoyan sangat bahagia Sun Er datang sementara Bing Junzi belum tahu siapa sosok Sun Er Sun Er memerintahkan dua ketua itu melawan Bing Junzi sementara King Hai elit Dojun sekte Hall of Sol dia memerintahkan bawahannya elit Dojong untuk menghabisi Xiaoyan namun sangat mengagetkan ketika para pasuka Hall of Sol itu menyerang Sun Er mengeluarkan cahaya api kuning yang tidak lay, itu api surgawi dengan mudah membantai mereka semua Xiaoyan kaget Sun Er memiliki api surgawi bahkan api Sun Er membuat polem hard lame Xiaoyan ketakutan cerita berpindah kepada Bing Junzi yang melawan ketua yang dibawa oleh Sun Er Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya matanya mendarat di pertempuran antara pria tua berambut putih dan Bing He pada saat ini, keduanya sedang bertarung sengit garis-garis hitam pekat berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan riak energi yang menakutkan menyebabkan hati sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya bergetar bang, dua sosok bertabrakan dengan cara yang seperti kilat di langit suatu suara yang keras dan mengharukan jiwa meletus namun, pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak telapak tangannya yang layu tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau banyak segel tangan misterius terbentuk hihi, terima Sky Burying Seal dari aku yang lama ini alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat ketika mendengar tawa keras dari pria berambut putih itu Sky Burying Seal, Bing He dia juga tercengang karena teriakan dari pria berambut putih itu Sky Burying Seal, nama ini sedikit familiar Sky Burying Seal, bukankah ini teknik gerakan dewa kuno? dari praktisi mengerikan getar, ekspresi kaget akhirnya terungkap matanya berkumpul di sosok berwarna hijau di kejauhan dia, dia sebenarnya anggota Klan Gu mata Bing He dia menatap wanita berpakaian hijau yang berdiri di udara kosong Klan Gu, faksi kuno ini, jarang akan muncul di dataran tengah praktisi ini sangat mengerikan Bing He dia tahu orang dari Klan Gu belajar segel yang kuat yang telah turun-temurun dari zaman kuno sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya tapi dia tidak mengira mereka berasal dari Klan Gu pada tingkatnya, dia secara alami tahu banyak tentang Klan Gu misterius lupakan tentang hal-hal lain hanya bisa membuka dunia dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk menyebabkan cukup banyak faksi top menjadi rendah hati hanya pada saat ini dia mengerti kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong dengan kekuatan Klan Gu yang tak terduga menghancurkan lembah sungai esnya bukanlah tugas yang mustahil pria tua berambut putih itu mengabaikan Bing He bahkan ekspresi di matanya berubah cahaya hijau giyok di tangannya semakin tebal sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara yang seperti kilat dan berubah menjadi telapak tangan hijau giyok hijau setengah kaki besar telapak dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam-hitam dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan membelah dan membentuk banyak retakan hitam gelap haha, mata tajam pria tua berambut putih itu menyapu Bing He setelah melihat bentuk jejak tangannya aku ingin lihat seberapa kuat dari pemimpin lembah sungai es yang berkata lancang kepada Tuan Putri kami kamu hanyalah bocah epik di hadapan Klan kami Bing He telah mendengar tentang keterampilan Dewa Segel yang terkenal oleh karena itu, ekspresinya langsung menjadi serius dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan dari orang tua ini yang menjadi bersemangat saat bertarung Bing He dia terpaksa mengeluarkan teknik andalannya Ki dingin terus melonjak keluar S Sun Force, tingkat tinggi Ki berwarna hitam dan dingin teraglomerasi di tangan Bing He dengan cara yang seperti kilat lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius tetapi lapisan ini memberi semacam dingin yang luar biasa pada ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan telapak bergerak sesuai keinginan Bing He jauh di dalam es hitam adalah racun yang mematikan jika itu menyerang tubuh seseorang tubuh fisik mereka dan bahkan Dou Qi mereka akan langsung membeku kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mereka bertabrakan dengan cara yang brilian suara mengejutkan yang keras bergema di langit badai energi yang menakutkan menyebar ke langit ketika beberapa ratus meter panjang garis hitam gelap dengan tenang muncul seperti parit di udara kosong adegan ini seperti langit tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas menyebabkan hati seseorang merasakan kedinginan badai energi menyebar membawa angin topan yang menyapu langit tarungan antara elit Douzuns seperti ini mata Xiaoyan sedikit kaget saat dia melihat celah spasial yang terbentuk di langit ruang tempat ini biasanya stabil namun, retakan seperti itu terbentuk dari sini, orang akan mengatakan betapa debatnya energi dari pertarungan itu bang setelah bentrokan itu mereka berdua mundur haha, menyenangkan sekali Ice Zun Force Ice River Valley memang sedikit unik dia mengangkat kepalanya dan melihat Bing Zunzi tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klanggu kekuatannya sangat menakutkan alis sun air mengeras ketika dia melihat Bing He hanya menderita luka ringan meski keadaannya yang menyedihkan matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih itu sambil dengan lembut mencerca Old Lin, jangan buang waktu kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kita ini pria tua berambut putih itu tampak rendah hati ketika mendengar sun air membuka mulutnya untuk berbicara dia dengan hormat mengakui kata-katanya nona ini, harap tunggu sun air berkata kamu ketua sekte lemba es apa kamu ingin sekte kamu diratakan dengan tanah kamu tidak bisa membawa siapapun Bing He tertawa pahit setelah itu berkata Tian Suang Zi, kembalilah setelah mendengar Bing He tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur dalam beberapa kilatan dia sudah muncul di samping Bing He dengan menggunakan suara rendah dan tidak pasti dia bertanya ada apa ketua kita mundur? Bing He berkata diam kamu dan berkata kita salah lawan selanjutnya Bing Zun Zi berkata masalahnya hari ini adalah kesalahan lemba sungai es aku lemba sungai es meminta pengampunan wanita muda dia menggertakan giginya dan menangkupkan tangannya ke sun air di tengah tatapan tercengang Tian Suang Zi di samping sedang menatap Bing dia dengan wajah bingung ketika mendengar kata-katanya dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya apa latar belakang orang-orang ini setelah berpikir untuk sementara dia akhirnya mendapat pegangan pada situasi jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit douzuns itu tidak mungkin bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak dengan cara ini oleh karena itu, sudah jelas ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan sangat ditakuti lemba sungai es Bing He, apa yang kamu maksud dengan ini? apakah kamu mencoba membuang muka lemba sungai es? dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak pada Bing He Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan dia pasti menyerah tanpa ragu jika itu menyinggung klan Gu setelah semua, Hall of Souls mungkin tidak takut pada klan Gu tetapi lemba sungai esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu Sun Er juga merasa terkejut karena perubahan hati mendadak Bing He Sun Er dia sedang menunggu keputusan Xiaoyan apa Xiaoyan akan membiarkan dia pergi atau tidak? Bing He sadar bahwa Sun Er berasal dari klan kuat dia tetap menunggu keputusan Xiaoyan Bing He berkata Saudaraku ini, lemba sungai es aku tidak akan ikut campur dalam masalah badan racun sedih di masa depan dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh Xiaoyan melirik di Bing He dia tersenyum dan menjawab kepala lemba Bing He benar-benar tahu cara bercanda masalah ini hanyalah kesalahpahaman karena kepala lemba telah mengatakannya seperti ini Xiaoyan secara alami tidak akan mengganggu kamu Xiaoyan jelas mengerti dalam hatinya mengapa Bing dia memperlakukannya dengan sopan alasannya adalah karena Sun Er, lemba sungai es dianggap cukup kuat di wilayah Central Plains dengan kekuatan saat ini di samping Sun Er oleh karena itu, menakut-nakuti lemba sungai es hari ini sudah menjadi akhir yang terbaik tentu saja beberapa dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan dia tidak punya niat meminjam kekuatan klan Gu Bing dia menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan kekuatan Xiaoyan tidak layak untuk perhatiannya namun, ia harus hati-hati berurusan dengan klan Gu saat ini, dengan Sun Er mengintervensi dia hanya bisa pergi dengan cara yang menyedihkan terlepas mungkin dia akan kehilangan banyak wajah banyak tatapan di bawah menyebabkan Bing He tanpa sadar mengepalkan tinjunya setelah itu, matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan serius berkata nona muda ini, semoga masalah hari ini hanyalah dendam kecil dan tidak akan memengaruhi hubungan apapun setelah ini Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan dia tersenyum kecil dan dengan lembut menjawab aku juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya jika tidak, tempat yang harus aku kunjungi di lain waktu mungkin adalah lembah sungai es sambil aku nanti bawa bapak aku buat ratain lembah sungai es pak aku, ekspresi Bing He sedikit berubah dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke ruang terdistorsi Tian Suang Zi buru-buru mengikutinya mata King Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan cara yang menyedihkan hatinya akhirnya mulai panik tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi namun, dia baru saja akan melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya tangan mereka dengan erat terkunci di pundaknya kamu mau kemana deh? kamu tidak bisa kabur dari tempat ini wajah Bing He menegang ketika dia dikepung dua elit Dojun dari klan Gu tubuh King Hai benar-benar disegel oleh pria tua berambut putih dan pasangannya Dooki dalam tubuhnya bahkan berhenti mengalir pada saat ini dia berjuang untuk sementara waktu tetapi dia tidak dapat melarikan diri akhirnya, mata galaknya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan dan dengan dingin tertawa jika kamu berani menyakiti aku yang lama itu akan setara dengan kamu menjadi musuh dengan Hall of Souls aku yang lama tidak tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki tapi menyinggung Hall of Souls adalah tindakan yang sangat bodoh kata-kata sombong apa? apakah Hall of Souls itu hebat? pria berambut putih di samping aneh tertawa ketika dia mendengar kata-kata King Hai kelompok Xiao Yan melangkah melalui udara kosong dan berhenti di depan King Hai dengan senyum lemah, Xiao Yan mengucapkan bahkan jika aku tidak melakukan apapun untukmu Hall of Souls akan tetap tidak membiarkanku pergi oleh karena itu, ancaman kamu tidak berguna untuk aku mata Xiao Yan beralih ke dua tetua di sisi King Hai setelah berbicara sampai titik ini dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata aku telah menyusahkan kamu berdua itu hanya perintah nona muda tidak perlu berterima kasih kepada kami elder berpakaian hitam itu tersenyum dan melambaikan tangannya Sun Er tersenyum matanya yang cerah beralih ke King Hai yang tampak garang dan bertanya Xiao Yan bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan tetua terhormat ini dari aula jiwa mari kita segel dia tetua yang terhormat bukanlah pelindung biasa sangat mungkin bahkan Hall of Souls akan merasa sakit hati jika mereka kehilangan dia dia mungkin berguna ketika menyelamatkan guru di masa depan Xiao Yan merenung sejenak dan akhirnya memberi saran kamu ingin menyegel aku dalam mimpimu? wajahnya tiba-tiba memerah dan Doki di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha membebaskan diri dari pengekangan pasangan tua berpakaian hitam saat diluncurkan melalui tubuhnya dengan cara liar Sun Er berkata hati-hati dia ingin merusak diri sendiri dia akan menghancurkan tubuhnya dia meraih Xiao Yan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat wajah-wajah pria tua berpakaian hitam dan berambut putih lelaki tua itu tenggelam kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh King Hai kabut darah merembes dari tempat telapak tangan mereka mendarat kami tidak bisa menghentikannya ini adalah penghancuran diri yang unik untuk Hall of Souls dua orang tua berpakaian hitam mengerutkan kening setelah gagal menghentikan destruksi diri King Hai meskipun upaya mereka mereka tanpa daya menggelengkan kepala saat tubuh mereka bergerak selanjutnya mereka dengan cepat mundur energi liar tirani disalurkan di sekitar tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali menyebabkan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi bang sesaat kemudian ledakan mengejutkan akhirnya terdengar di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dagingnya meledak dan energi eksplosif yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai di langit di bawah badai energi yang menakutkan ini bahkan kelompok Xiaoyan hanya bisa menurunkan tubuh mereka kekuatan dari penghancuran diri seorang elit douzun cukup menakutkan jika mereka ditarik ke dalamnya nasib mereka akan sangat menyedihkan energi yang mengamuk seperti badai terus berlangsung selama hampir 3 hingga 4 menit sebelum akhirnya tersebar hanya pada saat ini warna gelap yang menutupi langit menghilang dia tidak mengharapkan orang tua itu menjadi kejam orang tua ini telah merusak diri sendiri tanpa membiarkan Xiaoyan mengatakan kata-kata lagi seorang elit douzun tidak akan mati dengan mudah penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya jika jiwanya lolos Hall of Souls tidak akan kesulitan untuk menciptakan tubuh lain untuknya Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal dia adalah contoh terbaik dari ini Xiaoyan dengan lembut menghela nafas itu hanya jika jiwanya dapat melarikan diri Sun Er di samping tersenyum Sun Er perlahan menyapu langit api berwarna emas bertahan di tangannya saat itu dengan kejam menabrak area kosong di depannya ruang berdesir setelah pukulan ini dilemparkan ini membagi dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan tangan Sun Er meringkuk ketika garis spasial muncul sebuah gaya isap melonjak keluar kelompok Xiaoyan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba keluar dari garis retak setelah itu, tubuh spiritual ilusi secara paksa ditarik keluar dari ruang itu sendiri tangannya menyentuh api berwarna emas jeritan sengit yang tajam bergema di langit Sun Er tersenyum samar dia melambaikan tangannya dan api berwarna emas melonjak keluar setelah itu, itu melilit semangat King Hai api berwarna emas berlama-lama di sekitar tubuh King Hai itu berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan Sun Er memegang klaster api emas ini dengan tangannya dan bergegas turun mendarat di samping Xiaoyan wah, Xiaoyan, aku akan memberikannya kepada kamu Xiaoyan mengeluarkan botol batu giok dari storage ring miliknya dia memasukkan gugus cahaya ke dalamnya dan mengusap jarinya di atas mulut botol api melingkar dan tak terlihat muncul di atasnya jiwa kelas douzun mungkin sangat berguna baginya di masa depan Valenhard Flame, apakah elder pertama Sukian marah kepadamu? Sun Er melirik api yang tak terlihat dia menutup mulutnya dan tertawa Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dia tertawa terbahak-bahak jika kamu tidak muncul kali ini sepertinya aku akan kesulitan untuk melarikan diri kali ini aku menerima berita tentang kamu segera setelah kamu melangkah ke wilayah Central Plain orang tua di sampingnya berkata setelah itu dia mengabaikan perselisihan dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari Gurealem hanya setelah berlari melintasi separuh dataran tengah kami tiba di sini untungnya, kamu baik-baik saja kalau tidak, nona muda akan benar-benar meledak keke sejujurnya, aku yang lama belum pernah melihat penampilan nona muda saat dia marah orang tua berambut putih di sampingnya meringkuk mulutnya dan tertawa Ault Lin, jangan berkata seperti itu kemerahan samar dan terang muncul di wajah Sun Er saat dia mencela aku tidak akan mengatakan lagi setelah melihat penampilan Sun Er yang seperti gadis kecil yang memalukan dia bertukar pandang dengan sesepuh berpakaian hitam di sampingnya keduanya diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka Sun Er selalu mempertahankan emosi yang tak beraturan sangat dingin dalam Gurealem jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya mengungkapkan senyuman sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh bersama dengan status istimewanya membuatnya tampak seperti seorang dewi sehingga sulit bagi orang lain untuk mendekatinya namun, mereka tidak pernah mengharapkan dewi muda yang seperti gunung es seperti gunung namun sekarang seperti gadis kecil di depan orang yang disebut Xiaoyan ini hal ini menyebabkan keduanya merasa senang dan tidak berdaya dengan posisinya di klan Gu itu benar-benar sangat sulit jika Xiaoyan ingin bersama dengannya bahkan jika dia adalah keturunan orang itu namun, lupakan hal-hal di masa depan jika perasaan Sun Er merasa untuk Xiaoyan menyebar ke Gurealem itu akan segera membangkitkan gelombang besar setelah itu, akan ada banyak jenius laki-laki muda yang tak terhitung jumlahnya dari klan Gu yang akan melangkah maju tujuan mereka pasti akan menghajar Xiaoyan Xiaoyan juga tersenyum ketika dia melihat samar kemerahan terang di wajah Sun Er hatinya merasa sedikit tersentuh meskipun dia dan Sun Er dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh perasaan ini telah tumbuh tidak diragukan lagi sangat dalam Xiaoyan merasa sedikit gembira dan bangga ketika dia memikirkan ini karakter Sun Er sama seperti lotus murni yang tidak wajar mungkin itu karena garis keturunannya tangan Xiaoyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing ini adalah akibat setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan melihat dokter peri kecil yang berdiri diam di belakangnya dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan mata kedua wanita bertabrakan berdasarkan instingnya dia sepertinya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda naik batuk Xiaoyan dengan lembut terbatuk sebelum menghadapi Sun Er dan memperkenalkan Little Fiery Doctor ini adalah dokter peri kecil, dia adalah teman aku setelah itu Xiaoyan dia juga memperkenalkan Sun Er Sun Er berkata aku adalah calon istri Xiaoyan akhirnya tatapan mereka semakin tajam dan mereka mengulurkan tangan mereka dan saling bersalaman dan mengeluarkan doki masing-masing tentu saja ini sebagai penentu siapakah betina yang paling kuat aura mengerikan pun muncul di dalam tubuh mereka secara bersama-sama aliran ki berwarna abu-abu aneh dan api berwarna emas diam-diam bertabrakan di mana kedua tangan mereka melakukan kontak perubahan mendadak yang tiba-tiba ini menyebabkan pria tua berpakaian hitam itu terkejut dia buru-buru melangkah maju dan ingin campur tangan namun, dia berhenti setelah ragu-ragu tatapannya hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya penampilan dan perilakunya tidak kalah bahkan dari Sun Er selain itu, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil seperti elit muda Douzun memang cukup mengejutkan apa yang baik tentang anak kecil ini? dia memiliki banyak wanita luar biasa di sampingnya dia pakai jimat apa ya? apa yang kalian berdua lakukan? dia buru-buru mengulurkan tangannya ketika dia dengan paksa menarik kedua wanita itu terpisah aku sudah lama mendengar kakak perempuan wuful poison body sangat kuat itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang yang telah kita jumpai namun, terima kasih telah merawat kakak Xiaoyan selama periode waktu ini Sun Er dengan lembut mundur selangkah menggosok tangannya dengan lembut dan berbicara dengan sedikit tersenyum aku juga mendengar Xiaoyan menyebutkan kamu berkali-kali sekarang setelah kami bertemu kamu memang seorang wanita yang diberkati oleh surga tidak heran kamu terus-menerus memikirkannya dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara Xiaoyan bisa merasakan suatu keanehan dalam suara mereka dia tertawa pahit di dalam hatinya kedua wanita ini memiliki modal untuk menjadi bangga satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis darah dou di kuno sekarang setelah mereka bertemu ada perasaan samar-samar dari mereka berdua menolak untuk menyerah pada yang lain mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita yang luar biasa baiklah, masalah ini selesai mari kita istirahat sebentar selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya Sun Air dan Little Fiery Doctor mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya melihat mereka mengangguk Xiaoyan memimpin untuk memindahkan tubuhnya dan mendarat di klan-klan Ye di pusat kota kelompok Sun Air mengikuti di belakang sebagai tak terhitung banyaknya tatapan mengawasi mereka seluruh Ye City juga mulai berubah menjadi kegemparan setelah kelompok Xiaoyan bergegas turun pertarungan jiwa aduk hari ini kemungkinan akan menyebar di seluruh Central Plains setelah pertempuran mengejutkan hari ini Ye Zong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiaoyan bahkan sebuah faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan cara putus asa meski telah mengirim semua orang terkuat mereka dari ini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiaoyan meskipun ia jelas mengerti sebagian besar ini adalah karena kedatangan bala bantuan tiba-tiba ia juga mengerti mampu memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari hal yang dimiliki Xiaoyan kakak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? wajah Xinlan dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat Xiaoyan baik-baik saja Xiaoyan tersenyum dan mengangguk dia menunjuk Sun Er dan berkata pada Xinlan, ini Sun Er? Hihi, salah satu pendiri gerbang pan, senior Sun Er, menjadi anggota gerbang pan bagaimana aku tidak pernah mendengarnya? Sun Er juga terkejut ketika dia mendengar jawabannya wajah eleganya segera mengungkapkan senyum lembut yang menyebabkan hati orang-orang muda dari klan Ye dengan cepat berdetak saat dia dengan lembut berkata jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Batin Elder Ye Zong, bisakah kamu mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol? Xiaoyan menyeringai dan menoleh ke Ye Zong Ye Zong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya dia secara pribadi memimpin di depan Xiaoyan tersenyum dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil dan sisanya mengikuti halaman itu masih dipenuhi dengan banyak anggota klan Ye para murid dari Ye mereka sangat iri kepada Xiaoyan yang memiliki dua wanita cantik dan tidak hanya cantik mereka sangat kuat bahkan sekte lembah es ketakutan akibat salah satunya cerita berpindah kepada Ye Zong yang memimpin kelopok Xiaoyan ke dalam aula akhirnya tidak lama setelah itu mereka tiba di aula kakak Xiaoyan apa rencana kamu selanjutnya? aku harus menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls guru kakak Xiaoyan seharusnya adalah Yao Zunzi Yao Chen sejak saat itu, kan? dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu oleh karena itu, tidak mengherankan dia menyadari identitas Yao Lao Xiaoyan sedikit mengangguk Yao Chen, pria tua berpakaian hitam di samping itu sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu segera, matanya melirik Xiaoyan dengan heran dia berkata, tidak disangka dia adalah gurumu keterampilan penyulingan obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada orang di benua Dou Qi ini yang bisa menandingi keke, itu benar saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali namun, kami berdua hanyalah Dou Zongs biasa pada waktu itu The Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap kamu setelah masalah hari ini mereka bahkan mungkin menggeser tempat di mana mereka memenjarakan Tuan Yao Chen jika kamu berani menuju ke sana kemungkinan kamu hanya akan menyerahkan diri ke tangan mereka Sun Er ragu sejenak dan menjawab kamu tidak boleh meremehkan Hall of Souls ini Klan Gu aku telah saling bertukar pukulan dengan mereka selama bertahun-tahun namun, kami tidak menyakiti inti mereka dengan kekuatan kamu bahkan jika kamu memiliki dua Dou Zongs di sisi kamu kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Souls jika kamu tidak merencanakan dengan benar orang tua berambut putih juga mengingatkan, kehilangan muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini dia harus kembali paling 10 hari status kamu sedikit unik bagi klan Gu kami sebelum kamu memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri aku yang lama merasa bahwa itu yang terbaik adalah kamu tidak melakukan kontak dengan klan Gu Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini dia harus kembali paling 10 hari status kamu sedikit unik bagi klan Gu kami dan kamu Xiao Yan sebelum kamu memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri aku yang lama merasa yang terbaik adalah kamu tidak melakukan kontak dengan klan Gu Xiao Yan dia sadar ada beberapa hubungan antara klan Gu dan klan Xiao selain itu, batu Toshi pada dirinya adalah sesuatu yang ingin klan Gu peroleh Yao Lao telah mengingatkannya saat itu jangan beritahu siapapun tentang batu Toshi kalau tidak, pasti akan menarik bencana fatal kakak Xiao Yan kekuatan Aula Jiwa jauh lebih dari apa yang telah kamu lihat karena itu, kamu tidak boleh lengah masalah menyelamatkan Tuan Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu dia takut Xiao Yan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang dalam nekat dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Souls setelah semua, niat sebenarnya dari Hall of Souls adalah batu Toshi di tangan Xiao Yan Xiao Yan tahu sekarang kekuatan Hall of Souls sangat mengerikan jika dia masih memimpin kelompoknya sekarang kemungkinan besar dia tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan akhirnya kehilangan seluruh kelompoknya bersama dengan dirinya sendiri dalam prosesnya hatinya gelisah, setiap hari tambahan ia membiarkan Yao Lao tinggal di Aula Jiwa akan menjadi hari tambahan penderitaan hal ini menyebabkan dia merasa seolah-olah hatinya sedang diiris oleh pisau Sun Er menghela nafas pelan setelah melihat wajah Xiao Yan dia berhenti mengatakan kata-kata tambahan Aula itu terdiam setelah dia berhenti berbicara sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas yang dalam suaranya rendah dan dalam aku tidak akan pergi ke Hall of Souls untuk saat ini Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya dia berkata, kakak Xiao Yan tolong tenanglah Tuan Yao Chen bukan Douzun biasa The Hall of Souls tidak akan mengambil hidupnya dengan mudah setelah aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara jika aku menerima berita apapun, aku akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu kamu Xiao Yan sedikit mengangguk karena saat ini bukan saat terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao dia harus bersiap-siap untuk masalah pil gathering jika dia bisa mendapatkan api-api 3000 kekuatannya pasti akan melonjak pada saat itu, dia akan mampu melawan para ahli di tingkat Bing Hei setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan para pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls dalam satu upaya Jangan pulang Jangan lupa tulang Jangan lupa pulang jari teman yang berkheng kata dari belia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton